Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan mas. Gua Duta Solain Seven. Duta Solain Seven. Duta Solain Seven gua. Gua Desta Bang. Tapi kalo liat dia tuh kayaknya masih. Lu siapa? Desta Bang. Oh Desta dia nih. Desta tahun 2011 demi Allah bang. Yeeeeh. Eh 2011 gua 2000. Yeeeeh. Desta. Ia. Iya. Desta. Desta. Tentara bang. Desta. Gua bangin banget. Desta. 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 Iya iya iya. Bahkan itu bukan. Desta. 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 Waktu di pengadegan. Waktu di pengadegan bang saya jadi penonton bayaran bang. Hahaha. Lucu bang. Apa ngasih joget-toget kayak gini bang. Apa ngasih joget-toget kayak gini bang. Bener bang. Terima kasih telah menonton! Oh iya kita ingatkan sekali lagi buat kalian yang pengen nonton program Tonight Show dari episode awal dan juga program mengulang netline nya. Setelah itu juga ada gantian dong. Ada program selesai juga di Netverse, baru sekarang juga karena gratis. Netverse Runtime All The Time! Be yourselves! A journey happens every second of every minute of every day. A journey in world, within world, within world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like, you decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse. Main musik sehat selalu ya. Semuanya ya. Iya, iya, iya. Dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan mereka dulu bukan main-main kawanan begal dulunya. Langsung aja lah. Langsung aja satu band ya. Langsung satu band lah ya. Masih juga bersama Ebel dan juga Pak B. Oke, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol sama mereka. Tentang satu topik yang diambil secara acak oleh STB Fisbol. Langsung aja yuk. Langsung aja yuk. Ini coba mungkin diambil dulu. Ih, tegang banget apa ya. Ih, tegang banget. Dek-dekan. Apa bacaannya? Bacaan lu. Pengalaman pertama. Membak cewek. Membak cewek. Membak cewek. Membak cewek. Pertama kali. Ini buat kalian semua diberbat berarti cowok-cowok ini. Ya lu juga ditembak cowok kalau lu. Oh iya. Di balik aja. Ya, Bel dulu. Bel, inget gak pengalaman pertama nembak cewek? Saya takut cewek kalau udah saya tembak, Pak. Kenapa? Emang, emang mega. Jadi itu saya, ibaratnya kribo rambut gitu. Jadi takut cewek. Serem lah tau. Serem pokoknya itu. Tapi ada cewek waktu itu saya dekatin dia seneng gitu. Oh kenapa? Saya dekatinnya begini. Seneng tuh dia? Seneng. Gak, gak ini lihat ya. Gak shock ya. Gak shock bang. Seneng dia bang. Gue gak nak takut. Dia orang kenapa ya? Saya gak pernah bang. Gak pernah nembak cewek. Belum pernah. Belum pernah. Lo gak pernah pacaran berarti? Gak pernah bang, pacaran bang. Istri yang gimana? Istri saya langsung nikah satu hari kenal. Taruh? Taruh bang. Beneran bang. Lo gak pernah pacaran? Saya selalu ada duit. Beli aja dah. Beliin bajunya. Beliin bajunya. Beli bajunya maksudnya. Beli bajunya iya. Maksudnya beli bajunya bang. Beli bajunya. Kalau ada duit. Bener bener bener. Dia suka kan? Dia suka dia. Karena. Beli kado ya. Beli kado ya. Laku yang ditembak. Laku yang ditembak. Laku yang ditembak. Laku yang ditembak terus aku tolak. Beliin banget pertama kali. Karena aku gak yakin. Ini pasti dia main-main. Oh. Ternyata pas aku tolak. Baru ngasih tau. Itu beneran 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 gitu. Rupanya pas aku terima lagi. Baru dia ngasih tau. Memang beneran. Taur apa rupanya? Taruhan. Oh. Taruhan gue taruh. Memang taruhan. Saya juga jaman sekolah suka gitu. Iya. Tapi pertama yang nembak diterima. Nembak diterima itu. Nembak langsung. Depan sekolah. Pas jamu pulang. Sebelum dijemput. Aku bilang lah. Ini kita udah tau kan. Aku deketin kamu tuh karena apa gitu. Yaudah tuh. Tembak. Ya standar lah cewek. Jawabannya gak sekarang ya. Oke. Standar. Seminggu ya. Seminggu. Seminggu. Masih kayak gitu nih. Iya. Sekarang masih kayak gitu gak ya? Iya. Mungkin ada. Pasti ada. Ya udah. Tanya lagi besok. Udah belum. Belum masih mikir gitu. Ada lah. Berapa hari baru diterima. Pas udah seminggu. Kadang-kadang udah waktunya. Jawabannya. Masih bukan terima. Jawabannya. Coba dulu. Iya. Jawabannya coba dulu. Iya. Gue pertama pacaran malah gak pakai tenok menembak. Tau-tau jadian aja gitu. Kalau jadian-jadian gimana? Taruh lu bang. Taruh banget lu. Oke. Gak taruh. Kan pacaran. Gak taruh. Gak semuanya kayak lu. Gak taruh. Gak semuanya kayak lu. Ngapain kayak gitu. Cuma kalau menembak cewek pertama itu pas SMA. Kelas 1. Oke. Iya. Lembak beneran itu. Nunggu jawabannya. Eh kelas 2. Eh kelas 3. Gimana sih lu? Kelas 2 pacaran tapi gak pakai tembak-tembakan. Kelas 3 baru nembak. Kayak orangtua ya, gak ada tembak-tembak langsung jalanin aja gitu ya. Ya kan sih emang orangtua. Jadi SMA udah tua ya. Vincent. Gue susah mikir, pacar lu cuma satu. Itu juga gue yang lembak. Gak gue lupa, yang pertama itu gue lembak atau enggak gitu. Prosesnya, apa langsung jadian juga gitu. Pakai proses itu enggak gitu. Zaman SMA atau? SMA kelas 2. Udah, langsung ketahuan orangnya gitu satu doang. Satu doang. Iya, gue lupa ada proses. Makasih pikir, pacar gue yang ini, dia enggak. Ya yang itu, udah. Cuman sebelumnya gue sama kayak babe. Gue malah ditembak mulu dari SMP, SMA. Tapi gak pernah lu terima. Enggak. Pakai senapan angin, ti. Iya, pakai limis. Limis, limis. Baik, nanti. Pertama ditembak. SMP, Mas Atu. Diterima? Emang kakak kelas, diterima, abis itu diputusin. Sialan emang. Kayaknya rata-rata cewek lebih cepet ya, pacarannya ya, daripada cowok ya. Iya kali ya. Tapi kayaknya itu cinta monyet deh. Kayaknya monyet deh itu, Mas. Itu kelas 1 pacaran loh. Kalau monyet itu SMP. Kalau monyet itu SMP. Iya itu SMP, tapi cuman itu doang. Cuman jalan bareng yang bener-bener keliling sekolah. Emang pengertian gak cinta monyet itu gimana? Udah ciuman bukan sih? Enggak ya? Itu kalau itu SMP. Geren, keren. Cinta monyet angin ciuman juga. Ada lagi ya? Enggak. Paling lu cuma jantungan kalau cinta monyet. Ini gak pernah liat monyet ciuman sih. Lo liat monyet ciuman gak? Hah? Monyet ciuman. Enggak lah. Mana ada ciuman. Lu pernah liat Bel? Gak pernah lah. Cewek, monyet mana ada foreplaynya langsung ngajakan dia biasanya. Tapi cium-ciiuman dulu. Lo ngapain sih ngertiin monyet ciuman? Gak ada. Penasaran aja. Serius? Gue pake ida juga dulu. Gak ada. Lagi lagi lagi. Ambil deh. Mbak B ambil. Baca B. Panjang nih. Idola meski sudah sama-sama jadi public figure. Sosok yang tetap bikin tercengang. Siapa idola lo? Saat cengang eh yang kebalik ya. Bentar. Saat tercengang saat ketemu. Jangan terngaceng. Disebut lagi orang-orang. Apa sih bang? Siapa idola? Masih punya. Meski sama-sama udah public figure. Gini gini. Waktu lo belum siapa-siapa lah ya. Lo ngeliat dia tuh kayak sosok idola. Nih kalau gue nih. Gue dulu ya. Gue Iwan Fal. Oke. Ya gue dari dulu. Wah sampai akhirnya ketemu ngobrol pun sampai sekarang gue masih sama dia tuh. Oke. Gue Duta Solain Seven. Duta Solain Seven. Duta Solain Seven. Duta Solain Seven gue. Ya. Gue Desta bang. Tapi kalau liat dia tuh kayak masih. Lo siapa? Desta bang. Oh Desta dia nih. Desta tahun 2011. Demi Allah bang. Siiii. Eh 2011 gue 2000. Siiii. Siiii. Ya udah. Siiii. Ya udah. Siiii. Siiii. Ya udah. Ini bang. Ya udah. Bahkan itu bukan 2011. Bahkan. 2013. Ya. Waktu di pengadegan. Waktu di pengadegan bang. Saya jadi penonton bayaran bang. Hahaha. Lucu bang. Abang masih joget-joget kayak gini bang. Abang masih joget-joget kayak gini bang. Bener bang. Saya udah mempersiapkan bang. Ini 2 tahun yang lalu bang. Pertanyaan ini bang. Iya. Bener bang. Saya kemunculkan. Oh dulu ya sempet jadi penonton. Iya bang. Waktu di pengadegan bang. Kok Desta tuh betul-betul. Bener bang. Ini pakanya saya bilang sama istri yang. Gue ketemu bener-bener sama Vincent nih. Eh sama Vincent Desta nih yang. Nih aku pernah foto 2012 apa 2013 itu. Engga. Dia pengennya 2014 kalo di pengadegan. Tadi di luar dia. Di depan cium tangan. Gue bilang kayak mbah-mbah gue udah cium tangan. Oh pantang. Cium tangan. Eh ya. Bukil lu bang. Iya. Apa. Apa kita gak usah ngobrol lagi nih. Langsung jaga jalan. Langsung jaga jalan. Ada bang ya. Itu siapa bang. Itu bukan bang. Itu temen bang. Temen bang. Temen bang. Itu siapa lu jangan bongar-bongar foto orang. Bang jangan bang ini bang. Itu siapa. Itu siapa tadi. Bang nih bang Desta banget nih. Bang Desta. Ayo sih kakak. Aduh nyanget banget. Ingat banget tuh saya masih bau buruk bang. Bau busuk saya waktu di bang. Karena? Alhamdulillah bau juga banget sih. Hahaha. Pada jagung. Kalo itu Pak Dendro. Pak Dendro Warkop. Oh Pak Dendro. Iya. Dulu aku sering nge-DM dia dibales. Twitter DM dibales. Instagram DM dibales. Habis itu tiba-tiba. Ketemu dia tuh. Aneh ya rasanya ya. Aneh ya rasanya ya. Gitu. Tapi sampe sekarang lu ngeliat dia masih tercengang. Engga sih ya. Ya masih tercengang. Kita masih kayak. Berasa nih. Gua mau ngobrol sama dia nih. Gua mau ngobrol sama dia nih. Gua pada Indro aja masih lah. Oh gitu. Liatnya harus cewek ya. Engga ya. Engga juga. Engga juga. Gua Desta. Hahaha. Gua masih ikutan lagi. Emang mau jumpa Desta terlihat lagi gimana sih maksudnya. Gua sampe gitu ya. Gua sampe gitu ya. Gua ini dong biar dia ini dari 2014. Boleh gak lu kecup keningnya. Hahaha. Kematiannya suku panjang kan. Kalo ga gun-gunannya gun-gunannya. Ada bunyi. Kalo Kak. Ini bagian palanya. Iya. Disun disun disun. Disun disun. Ada ga Be? Gak ada ga lu sampe. Gak ada ya. Kalo sampe gitu gitu. SD siapa SD contoh. Gua ngefans banget sama Lukman Sardi kan. Kalo ketemu juga masih starstruck. Tapi kayak yang starstruck tuh ketemu. Lukman super glad ya. Hahaha. Dicariin dong. Udah ketemu. Nikola Saputra aja gua masih ke glad sih. Starstruck gitu. Banyak sih cowok-cowok. Oke oke oke. Inten. Aduh udah Iwan Fals. Oh iya Iwan Fals. Duta. Duta Merlin. Aduh. Duta Merlin. Ayo. Let's start. Oke. Next. Wow panjang ya. Engga. Jauh banget loh. Cita-cita atau kecil ya sesuai sama hari ini engga? Mbak Be? Engga. Lo apa cita-cita? Jadi tentara. Oh. Jadi tentara. Karena keluarga lo ada tentara? Ada. Kakek tentara dulu sering ke rumah kakek. Jadi di konteks tentara sering orang baris apa tuh aku sering ngeliat gitu. Jadi pengen jadi tentara. Kenapa engga? Maksudnya pernah ada usaha kesana engga? Usahanya pas mau masuk STPDN. Oh. Masuk STPDN kan semi-semi lah ya. Lari-lari push up segala macem. Engga jebol juga. Kalah di Piskotes. Yang pertama kali itu. Iya, iya, iya. Oh. Lo apaan gimana? Halo. Kalau saya Panji Manusia Millennium bang dulu bang. Pengen banget kayak dia. Cita-citanya. Pengen cita-cita saya. Oke. Cita-cita saya pengen jadi Panji Manusia Millennium. Manusia Millennium. Iya dulu bang. Cita-citanya. Primus. Pengen jadi Panji Manusia Millennium ya. Iya. Toko fiktif ya. Iya, iya. Pengen banget jadi dia. Pergino Indonesia. Jadi berarti terwujud dia jadi artis kan. Dia ngeliatnya super hero nya. Super hero nya. Pengen jadi Panji Manusia Millennium. Iya, iya. Iya. Masa itu kan toko yang gak ada. Kayak gue nih, gue kan suka banget pengen jadi gundala. Kalau gue. Nah itu juga. Sama aja gundala. Kayak Jin dan Jun gitu. Samanya. Gue jadi astronot dulu. Astronot. Gue News Anchor. Jadi mirip-mirip lah ya. Lu dapet. Iya mirip-mirip lah. Pintanya lu pengen jadi Germo nya katanya. Iya. 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 Dulu apa sih lu? Gue gak kesampian pengen jadi karyawan bank. Manager bank lah. Kerja di bank. Kerja di bank. Dia pengen kerjaan antupan. Api. Cool, wangi. Enggak kira-kira om gue aja. Kan gue dulu miskin. Ini kok om gue kaya banget. Rumahnya bagus. Kerjanya di bank. Aku mau kayak dia gitu. Padahal kan bukan duit dia itu. Duit bank. Emang iya. Iya dong. Kalau dia kerja di bank, duitnya yang banyak duit bank. Oh iya bener juga. Iya dong. Lu tertipu bro. Jadi kurut sih itu maksudnya. Bukan kurut. Enggak gitu. Enggak gitu kan. Om lo kerja di bank. Iya. Bukan owner banknya kan. Bukan. Dia kerja sama bank. Kepala cabang. Iya gaji kan. Kepalanya bercabang. Jadi presiden gaji tuh. Nanti gajinya gede itu. Gede tapi kalau ngomong duit banyak kan ya banknya. Banknya. Bukan. Ya sudah lah. Oke oke. Nih. Berikutnya ya. Try it. Tagihan kaget. Pernah gak ada pengalaman dapet tagihan yang jauh di luar ekspetasi atau enggak. Nih gue dulu ya. Gue pernah dapet tagihan kartu kredit 20 juta itu gara-gara anak gue main game. Ah ini kacau ini. Jadi jebol dari handphone. Tagihan kacau. Iya itu gara-gara gak sengaja keling. Keling. Ngesem dong. Bukan keling. 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 Nge-link. Nge-link. Nge-link ke kartu kreditnya langsung gampang gitu. Dia beli. Dia mikirnya harganya cuman. Ya kan mama bilangnya boleh kalau yang gratis gitu downloadnya. Dia mikirnya. Iya. Jadi kan ini cuma 100 rupiah itu 100 dolar. Nah. Enak pokoknya sekali. 25 juta tuh. 20 juta. Dan bayar ya. Mau gak mau. Abis itu udah tuh kita. Karena gak safety lah waktu itu gadgetnya. Mungkin pas jajan atau apa. Saya bayar kosan bang dulu bang. Hah? Susah tagihan. Udah tau. Udah tau. Kulanannya kan kok udah tau. Kagetnya. Ya itu 6 bulan saya udah bayar. 6 bulan gak bayar gitu. Oke. Kosan apa gimana sih? Nunggak itu namanya. Nunggak bang. Bapak kos itu nagih itu. Terus? Enggak ada duit tuh pasrah saya tuh. Makanya bukan itu. Apa dong perkanyaan? Misalnya lu. Gak digrogi kali. Grogi kali. Grogi kali karena. Ristoran. Tiba-tiba lu dapet tagihan. Masih grogi dia. Iya. Disun dulu disun dikit. Matanya tuh kayak gak fokus gitu ya tadi. Iya. Bener. Mungkin dia kan gak mau ngesun ini. Iya. Mau gak? Cukmat ini dagunya. Jauh. Jauh. Eh. Gue gak nyangka sama sekali ini sampai sekarang. Masih mes ya. Bener. Ampe Ebel update DM tuh 2 tahun yang lalu tuh Bang Desta. Saya ngapain. Kagak dibalas sama Bang Desta 2 tahun lalu. Wah parah banget. Mungkin ada. Saya hapus sekarang. Udah hapus malu saya. Wah parah Desta gak bales. Udah diem lu. Mungkin-mungkin begituan lah. Bukan maksudnya dapet tagihan tiba-tiba yang. Itu kan 6 bulan nunggu kan udah tau. Iya iya. Taruh. Taruh sebulan. Kosan sejuta. Lo nunggu berarti 6 juta udah ketauan. Ketauan. Segini nih gitu. Makan di restaurant tiba-tiba. Hah segini. Oh iya bener saya. Apa? Datang itu apa. Gini tuh mesan baju segala macem tuh kaget saya tuh. Wah. Tambahin lagi yang. Kurang banyak kan saya mah. Biar tau gitu nah banyaknya seberapa gitu. Gimana sih? Jadi gini Bang. Jadi saya marah tuh sama istri tuh. Istri kan. Mesan tuh. Itu baju tuh. Online-online tuh banyak tuh. Kaget. Kaget saya tuh. Tagihannya berapa tuh waktu itu? Juta waktu itu. Juta tuh. Terus? Saya bilang sama istri tuh. Tambahin lagi dang. Juta lagi dang. Cukup sampai di tadi aja udah. Sampai di. Wow. Juta gitu. Masa pake bilang tambahin. Ya udah cukup. Karena biar pusing gitu misalnya. Aduh. Bejak. 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 Bisa saya gitu. Bapak apa? Benar apa? Benar apa? Tiap hari istri. Pusing gue istri. Tagihan kaget. Baru aja. Apa? Pajak. Benar-benar kaget kalau itu saya. Betul. Anco. Iya saya juga kaget itu. Kok udah dibayar kok tetep? Baru inget saya pajak bener bang. Pajak bang. Tapi kan orang bijak taat bayar pajak. Asal digunakan semestinya. Betul. Pajak kita yang kita bayarkan. Semahal itu. Iya. Tenang. 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 Mungkin aku kena kurang negara ini. Asuransi kita juga harus siptakan sendiri. Saya sampai posting katana yang saya bangun udah lama udah bagus ratusan juta dibangun. Sampai posting dijual cepat. Itu pun gak laku. Gimana-gimana jadi. Gara-gara mau bayar pajak. Ceritanya gimana. Jadi lu kan pasti ngitung-ngitung dong. Enggak jadi aku kan. Pajar konsultan gak? Dari Medan. Pindah ke Jakarta. Nah jadi NPWP aku masih di Medan. Oke. Jadi surat laporan itu masuknya ke Medan terus. Oh. Bapak aku pegawai negeri. Dia tidak pernah berurusan dengan NPWP. Karena udah dibayarin. Gak ada. Jadi dia pikir. Surat apa ini ah NPWP. Jadi dibuang-buang aja. Sampai tiba-tiba. Aku ke Medan terus. Kemarin ada orang pajak datang ke rumah nih. Ngeliat-ngeliat apa. Sampai masuk nyatet. Mau ngapain. Papa kasih nomor kamu. Yaudah akhirnya ditelepon lah. Baru kalau dapet WhatsAppnya. Barulah dia kasih tau. Ini dia. Masuknya udah kasus pajak. Karena aku ngebiarin. Gak di respon. Gak di respon. Gak di respon. Udah dapet peringatan tapi gak di respon. Gak di respon. Jadi memang bener-bener. Walaupun di Medan. Tapi tebusannya udah ke pusat. Hacau. Sudah mau gak mau. Ini segini. Jual mobil pak. Tiba-tiba dadakan. Harus dikasih waktu. Tempo. Satu bulan. Masa pandemi itu ya. Pas masa pandemi ya biasanya. Betul. Makanya. Bisa. Mbak. Saya juga pajak. Solusinya kan ya itu. Tiap bulan kita. Lagi pajak. Akhirnya menabung. Ya. Menabung kayak nabungin pajak. Harusnya udah dipotong ya. Tapi ya sudah. Oke ini dia. Satu kalimat pamungkas. Bambang. Yang sering diingat waktu lagi putus asa. Nih. Gue punya semboyan mbak. Bukan semboyan kayak kata-kata yang bisa inspirasi gue. Dalam hidup. Bagus. Justice may be black. But. It can see in the dark. Jadi. Mungkin ya. Justice keadilan itu mungkin. Buta ya. Tapi bisa melihat dalam keadaan yang gelap. Lo karna ada kedaksaan. Ini kan galap. Kalau situ putus asa. Oh ya oke oke. Apa Be. Ada gak Be. Ketika lo lagi putus asa gitu di rumah. Sendiri. Gue bisa melakukan ini. Ini adalah cobaan dari Tuhan. Dan gue bisa melewat. Atau ada gak kata-kata lo yang. Apa ya. Paling aku kalau stress paling masalah duit kan. Ya. Nah makanya paling yang aku. Ya. Yang sering-sering umum lah kayak. Rejeki gak pernah ketukar. Jadi kalau memang. Belum rejeki mau kita kejer juga gak bakal dapet. Tapi kalau misalnya. Memang udah rejeki kita. Nganggang apa-ngapainnya tiba-tiba pasti ada datang dari mana. Gitu-gitu aja. Hampir sama kayak gue. Kalau gue apapun lagi putus asa lagi. Masalah pasti. Kehendak Tuhan. God's will. Gue dikasih begini. Pasti nanti akan ada. Apa ujungnya. Iya. Kalau semangat paling kayak yang. Pas lagi gak ada kerjaan ataupun cari kerjaan. Ah gapapalah kalau lagi capek kerja. Mendingan capek kerja. Daripada capek nyari kerjaan. Nah. Itu juga sih. Itu bagus tuh kata-katanya juga. Enak. Ebel Ebel. 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 Ini pemungkas ya harus bagus banget ya. Kerja keras itu tidak akan menghilang hati hasilmu. Itu biasa banget sih yang masalah gue. Yang lain Be. Yang lain Be. Ada lah yang lain Be. Kerja keras mana sih. Iya. Dari SD kita juga ada ditanemin. Iya. Itu saya liat google juga sih. Amat di koran. Amat di koran. Amat itu saya simpan itu Bang. Di google. Google, google. Saya simpan itu Bang. Iya, iya. Gak ada saya bang hidup itu, saya mengalir aja bang. Gak pernah saya punya kata-kata seperti apa. Sampai sekarang pun saya masih menjalan-jalan aja bang. Gak punya kata-kata karena berkata-kata juga gak jelas kan. Jadi susah bang untuk menyusun kata-kata itu. Iya, iya, iya. Desa apa terakhir? Ketika lo lagi desperate, putus asa, banyak masalah. Capek. Masalah kehidupan, masalah rumah tangga. Kasih musik dulu deh. Oke. Dan di saat lo terpuruk, di saat lo down, merasa ini adalah titik terendah dalam hidup gue. Ingat sebut. Apa kata-kata yang terlintas di kepalamu, Desa? Langsung liat ke kamera yang menyala, Desa. Biar orang juga ikut merasakan. Apa kata-kata yang membangun itu? Kamu, ya cuma kamu, bukan aku. Besok lusa, kau akan menjadi bukan aku kembali. Supaya kamu bisa merasakan apa yang aku alami selama ini. Supaya kamu bisa merasakan detail. Tadi, lo gak usah temung tangan. Ini baru. Yang lain bingung dia dulu. Ini baru. Ini baru Desa yang saya nonton nih. Tunit Show. Ini baru nih. Desa Tunit Show. Desa Tunit Show bro. Ini baru Desa Tunit Show bro. Desa Tunit Show. 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 Desa Tunit Show.